Oke, Nikke bakal MT besok jam 1 siang sampai jam 3 nah ini dia servernya tuh karena server sana ya jadi dia GMT 9 jam 3 sampai jam 6 ya sama lah sama waktu gue sini jadi, harus gue balik nah, ada 4 hal yang mereka update disini yang pertama tuh karakter baru, gue pikirnya tuh mungkin minggu depan, ternyata enggak ya minggu ini ya, dan dia special liquid, 4% dan ya ini nambah lagi jadi 2% gitu ya, lalu kalau misalnya kalian enggak hoki nih, misalnya kalian udah spend banyak banget, terus kalian enggak dapat ya kalian bisa menggunakan 200 gold millage ticket nah, nuker untuk 50 helm mode nah, kalau misalnya kalian pake helm monjat itu kalian akan guarantee dapat helm, gold millage ticket yang enggak terpakai itu akan disimpan, jadi enggak reset jadi kalau misalnya kalian pengen pake millage ticketnya ini untuk gacha banner yang selanjutnya berarti masih bisa nah, ini enaknya ini meskipun gacha yang enggak ada PT ya ini sedikit info aja untuk helm nah, ternyata dia itu attacker ya karena dia sniper sniper attacker jadi, kayaknya sih bakal full attack termasuk dalam elision ya ternyata bannernya itu akan berakhir tanggal 24 jadi ada sekitar 2 minggu disitu kemarin sempat ada yang nanya ya bang, nanti untuk karakter helm ini bakal pake gem bayar atau yang gratis ternyata dua-duanya juga bisa di belian sini ada you can perform special request using gems free outpaid and advanced request voucher nah, jadi kalian bisa menggunakan gem yang gratis atau yang berbayar bisa nah, tapi untuk tiketnya kalian enggak bisa pake tiket yang biasa kalian harus pake tiket yang advanced request voucher dalam nanti kalau bannernya habis dia akan dimasukkan ke ordinary request jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin dia ya tinggal ke gacha yang biasa nah, ini penting nih besok enggak ada yang roll ulang karena dibilang di sini adalah dia enggak akan ada di new commander request dan juga ordinary request tutorial nih, kalau misalnya ada yang ah, nanti gue pengen roll ulang nanti biar dapetin dia di bagian gacha tutorial enggak bisa dapet ya pinter banget nih ya pinter nih jadi, biar orang enggak roll ulang gitu ya jadi, gitu ya untuk helmnya jadi, kalian enggak bisa dapetin dia di gacha yang tutorial jadi, ya percuma kalian mau roll ulang juga percuma event besok ada event ada dulu event ya story event no color ID nah, ini kita hanya perlu kelarin state untuk dapetin oh, oke bahan upgrade ya boleh ya boleh, boleh, boleh akan ada quest item yang namanya toy signature tower nah, ini kita hanya perlu kelarin state ya nanti akan dapat di situ ada kesempatan berarti enggak 100% ya berarti ya ada kesempatan untuk mendapatkan quest item ini bisa kita tukarkan untuk liquid voucher terus, bahan reset sama masih banyak lagi hadiah yang di shop ya dan, ikari event ini berakhir tanggal 24 oke nah, event yang kedua ada coordinate operation itu ini fitur copy ya kalian dibilang di sini real time coordination mode where five commander berarti itu kita ya berarti lima player itu gabung jadi satu satu match nah, kalian akan melawan boss yang namanya altison mk6 oke ada fitur copy di sini kalian bisa gabung sama teman guild member atau player lain menggunakan automatic matching oke, boleh disini kalian akan dapat yang namanya altison itu dapat ini dari boss dan kalian bisa tukar pack untuk gem dan juga untuk development resource untuk di-recycance oke, ini yang kita butuhkan karena jujur ya untuk dapetin bahan untuk recycle itu agak susah dan mahal banget kalau bisa kalian pakai body labels ya dan ini akan berakhir tanggal 19 berarti hanya event ini akan berakhir oh cuma 3 hari ya nah, untuk tukar itemnya itu tanggal 11-19 oke, yang dikasih waktu lebih jadi jangan sampai lupa ini eventnya hanya 3 hari lalu ada item baru di cash shop gak guna kita bukan gultan disini nomor 4 under optimization and bug fix semoga aja error yang di advise ya yang view episode itu kalau misalnya kalian ambil GM-nya itu error dia akan muncul sistem error gitu dan kalian langsung ditendang sama servernya oke, lobby oke atau kayak homepage atau kayak login screen sering crash gue gak tau kenapa sering crash gue main di iPad itu crash banget setiap berapa litik di crash tapi kalau gue bisa main di Android itu gak pernah crash gue bingung kenapa ini semuanya di fix untuk yang iOS kadang suka ngebug saat kalian muka outpost ya kalau pas kalian buka dia bakal nge-stack di loading screen mau kalian tunggu sejambung gak bakal kelar itu harus keluar berbuka lagi untuk karakter baru besok ya jadi besok pas rilis akan gue baca dulu ya gue baca skill-nya nanti kita bisa lihat dulu dia efeknya apa aja dan karakter apa aja yang bisa kita kombokan untuk dia dan jadi itu besok aja sore udah gue demisi dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati